Halo guys, kita dari tim pro terhadap kepemilikan properti untuk warga negara asing. Nah, sekarang kita bakal menjelaskan kenapa sih kita pro terhadap kepemilikan properti untuk warga negara asing. Jadi, kenapa sih kita harus mendukung pro terhadap kepemilikan warga negara asing? Kenapa tuh? Karena, pertama, keuntungan adanya yaitu prospek sektor properti sangat menjanjikan karena hukum yang pasti sehingga menyebabkan warga negara asing. yang berkinginan memiliki kunian di negara Indonesia. Dengan adanya revisi PP41 tahun 1996, kepemilikan properti oleh warga negara asing, maka negara kita, negara Indonesia ini dapat diuntungkan karena mendapatkan pemasukan devisa dari pajak transaksi jual-beli. Selain itu, orang asing yang diperbolehkan membeli properti karena ada alasan untuk menggairahkan pasal properti nasional dan juga kepemilikan properti asing yakni terkait properti yang boleh dicual ke asing dan regulasi pembatasan persentase kepemilikan diperbolehkannya orang asing memiliki properti komersial diharapkan bisa mendorong investor asing mengalihkan dananya membeli apartemen di Indonesia. Benar sekali tuh. Lalu, dengan diadakannya perlindungan hukum yang jelas maka menimbulkan rasa keinginan juga bagi investor asing yang ingin mendirikan perusahaan di Indonesia khususnya di bidang properti atau lahan dan sebagainya yang memberikan benefit bagi Indonesia mengurangi pengamburan dan adanya perlindungan hukum yang jelas maka menimbulkan rasa keinginan juga bagi investor asing yang ingin mendirikan perusahaan di bidang properti atau di bidang apapun dan banyak memberikan keuntungan sendiri bagi bangsa Indonesia khususnya bagi negara kita seperti para investor atau investor asing yang didirikan harus resmi sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal nomor 25 tahun 2007 yang ini memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum. Hal ini dibuktikan dengan data dari Bank Indonesia yang properti di Indonesia melemah kemudian adanya investor dapat menaikkan investasi jual beli properti di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga dihargai oleh masyarakat atau negara internasional. Kepemilikan properti untuk warga negara asing bukan berarti hak milik untuk warga negara asing tapi warga negara asing itu hanya memiliki sebagai hak pakai dimana warga negara Indonesia tidak perlu takut bahwa tanah atau propertinya itu dimiliki oleh asing Jadi, kita sangat mendukung mengenai kepemilikan properti untuk orang asing karena dengan kepemilikan tersebut warga negara Indonesia semakin maju dan Indonesia semakin dikenal oleh masyarakat internasional. Begitu... Terima kasih telah menonton!